Pentingkah melakukan penghematan energi listrik? Ternyata, terdapat beberapa dampak buruk yang akan terjadi ketika kita melakukan pemborosan energi listrik. Terjadinya peningkatan suhu global akibat dari panasnya energi listrik yang tak terbendung dari pemborosan terus-menerus yang dilakukan manusia. Menyebabkan kemungkinan cuaca ekstrim di wilayah tertentu. Cadangan listrik untuk generasi di masa mendatang yang semakin berkurang sehingga dapat menimbunkan kondisi darurat listrik. Terjadinya pemadaman bergilir yang diputuskan secara sepihak sebagai upaya penghematan energi listrik. Dampak buruk lainnya adalah pengeluaran yang semakin memengkak karena tagihan listrik meningkat. Jadi, betapa pentingnya kita untuk melakukan penghematan energi listrik di setiap keseharian kita. Lalu, bagaimana cara untuk menghemat energi listrik itu? Cabut kabel stop kontak dari sakler saat tidak digunakan. Gunakan listrik dengan sistem pulsa. Hemat pemakaian lampu. Gunakan AC sepurnya saja. Pakai setrika dengan pengatur panas otomatis. Matikan alat elektronik ketika beristirahat seperti TV dan lain sebagainya.